Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil memurnikan bunga kehidupan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini, P-Lightning juga telah bergabung bersama di atas langit. Guntur yang sangat besar ini segera bergabung menjadi petir yang tebal di udara. Suara gemuruh pada saat ini terasa mengakibatkan seolah-olah udara dan tanah bergetar. Awan petir yang menyelimuti guntur ini benar-benar sangat besar. Awan petir ini benar-benar bisa dilihat di tempat lain yang sangat jauh. Banyak orang di luar Xiaomansian juga pada saat ini telah menyaksikan pemandangan ini. Semua orang menyadari bahwa P-Lightning pada saat ini telah muncul di atas Xiaomansian sebanyak dua kali berturut-turut. Banyak perbincangan yang pada saat ini segera terjadi di kerumunan. Mereka bertanya-tanya mungkinkah seseorang pada saat ini menerobos dua kali berturut-turut. Kerumunan pada saat ini juga segera membicarakan Xiaoyan dan pergerakan dari P-Peles. Berita kematian dari Dandian benar-benar telah tersebar di seluruh kota Juxi. Selain itu mereka juga telah mendapatkan kabar bahwa orang yang melakukan hal ini adalah Xiaoyan. Semua orang pada saat ini menyadari sepertinya pertempuran besar akan segera pecah. P-Peles adalah monster yang memainkan peran penting di kota raksasa ini. Oleh karena itu jika pertempuran ini benar-benar terjadi akan ada banyak kekuatan di sekitarnya yang akan sangat terpengaruh. Setelah kematian dari Dandian, P-Peles telah memutus semua persediaan P-Peles di pasar. Pengaruh dari hal ini pun langsung segera menyebar ke seluruh kota Juxi. Sementara itu di Xiaomansian pada saat ini sosok Xiaoyan kembali bergagas ke langit. Xiaoyan menghadapi lima halilintar yang digabungkan menjadi satu. Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya karena pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah melonjak. Dengan teknik seribu kaki tanpa bayangan andalan mamang Oyan. Pada akhirnya P-Lightning ini benar-benar tidak berkutik dan awan petir di langit benar-benar dibombardir. Setelah mengatasi P-Lightning ini, sosok Xiaoyan pun bergegas turun. Dengan lambayan tangannya, Xiaoyan segera mengambil bunga kehidupan dan menggenggamnya di atas telapak tangannya. Setelah itu Xiaoyan mengubahnya menjadi lima ramuan dan ramuan itu bersinar warna-warni. Xiaoyan pun lanjut memasukkan lima pil ini ke dalam mulut lima orang anggotanya terkecuali Nan Ereming. Semua orang mulai mengeluarkan jejak udara putih dan aura yang semula tipis pada saat ini mulai naik. Melihat hal ini Xiaoyan menghela nafas lega sebelum akhirnya segera berjalan mendekat ke arah Nan Ereming. Xiaoyan meletakkan tangannya di atas kelapa Nan Ereming dan perlahan segera menutup matanya. Xiaoyan berjalan ke dalam pikiran Nan Ereming dan semua hantu di tubuh Xiaoyan mengalir keluar. Roh hantu ini segera mengalir ke dalam tubuh Nan Ereming di dalam kegelapan. Di dalam benak Nan Ereming Xiaoyan terus berjalan mendekat dan pada saat ini melihat sosok Nan Ereming sebelum akhirnya segera memegang tangan Nan Ereming. Mata jiwa Nan Ereming perlahan terbuka setelah Xiaoyan meminta untuk membuka matanya. Mata Nan Ereming pun terbuka tetapi pada saat ini tatapannya kosong dan jiwanya menghilang. Di dalam lautan kesadarannya Nan Ereming pun segera bertanya apakah pada saat ini ia akan mati. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Nan Ereming. Xiaoyan ingin membantu Nan Ereming menyerap bunga kehidupan. Tetapi bunga kehidupan ini tidak dapat menyembuhkan luka Nan Ereming untuk saat ini. Hal ini masih mungkin untuk menyelamatkan jiwa Nan Ereming dan ditambahkan dengan Xiaoyan yang menggunakan kekuatan roh hantu untuk menarik kembali jiwa Nan Ereming. Xiaoyan berharap jiwa Nan Ereming akan kembali memadat dan sekuntum bunga besar akan diletakkan di atas jiwa Nan Ereming. Pada akhirnya Xiaoyan segera melakukan semua yang ia inginkan di dalam lautan kesadaran jiwa Nan Ereming. Vitalitas yang kuat dari bunga kehidupan mulai terlepas dan pada bunga itu ada titik-titik cahaya tersebar dan terkondensasi menuju Nan Ereming. Hal ini bertujuan agar jiwa dari Nan Ereming pada saat ini tidak tersebar. Sementara itu Nan Ereming tampak sedih dan ia mengetahui situasinya pada saat ini. Ia pun pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan jika ia mati bisakah tuan muda Xiaoyan tidak memberitahu Hong Er siapa yang membunuhnya. Ia tidak ingin Hua Hong Er terlibat dalam pertempuran. Nan Ereming pada saat ini benar-benar berharap bahwa Hua Hong Er bisa hidup bahagia di masa depan. Nan Ereming pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya sama sekali. Nan Ereming bahkan tidak bisa merasakan sakit dan rasa hampak pada saat ini memenuhi jiwanya. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera menghibur Nan Ereming dengan berkata agar Nan Ereming jangan khawatir. Xiaoyan pada saat ini sepertinya memiliki cara untuk menyelamatkan Nan Ereming. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan saudara laki-lakinya mengalami sebuah kecelakaan. Xiaoyan pada saat ini tampak serius dan sebelum Nan Ereming dapat berbicara. Xiaoyan segera keluar dari ruang jiwa Nan Ereming dan pada saat ini Nan Ereming yang sudah menjadi jiwa perlahan menutup matanya. Dua baris air mata spiritual terjatuh dan perlahan-lahan membasahi pipi Nan Ereming. Nan Ereming pun bergumam bahwa ia khawatir ia benar-benar akan mati kali ini. Ia berharap bahwa Hua Hong Er di masa depan akan bisa menjaga hidupnya. Ia juga pada saat ini menggumamkan maaf kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Ia benar-benar khawatir bahwa ia tidak akan bisa bertarung berdampingan dengan mereka lagi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya dan pada saat ini menatap ke arah Hua Hong Er yang menatap ke arah Xiaoyan. Mata Hua Hong Er pada saat ini benar-benar merah karena menangis. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya merasakan sakit di hatinya menatap ke arah Hong Er yang menangis. Xiaoyan segera menghibur Hua Hong Er dan berkata agar Hua Hong Er jangan khawatir. Nan Er Ming akan baik-baik saja dan Hua Hong Er bisa tinggal di sini bersamanya. Nan Er Ming pada saat ini benar-benar membutuhkan Hua Hong Er untuk berada di sampingnya. Melihat keseriusan di mata Xiaoyan Hua Hong Er pada saat ini segera mengangguk dan ia benar-benar percaya kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera memandang ke arah King Wu Er dan yang lainnya. Feng Feng juga terluka parah tetapi pada saat ini Feng Feng tidak diracuni. Selain itu bunga kehidupan ini sangat kuat dan cedera semua orang telah pulih dengan cepat. Wajah mereka perlahan berubah dari pucat menjadi kemerahan dan semua orang pada saat ini benar-benar pulih. Mereka pada saat ini segera menyerap cairan obat yang dibuat khusus oleh klan Yao. Hal ini memiliki efek pemulihan yang sangat kuat pada orang yang terluka parah. Oleh karena itu efek obat ini dan cairan dari bunga kehidupan ini benar-benar mendapatkan hasil dua kali lipat. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Nan Er Ming. Pada saat ini hanya Nan Er Ming yang hanya tersisa jiwanya. Setelah itu Xiaoyan memandang ke arah Yao Aotian dan Xiaoyan pada saat ini merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan harus meminta bantuan dari Yao Aotian. Xiaoyan berkata bahwa situasi dari Nan Er Ming pada saat ini sangat buruk dan apakah yang bisa dilakukan oleh tuan Yao Aotian. Yao Aotian pun mengerutkan kening dan berkata bahwa tubuh Nan Er Ming telah diserang oleh racun dan racun tersebut benar-benar nekrotik. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Nan Er Ming dan itu adalah membentuk kembali tubuh. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yao Aotian. Tidak mudah untuk membentuk kembali tubuh seorang Dodi. Jika kekuatan tubuh tidak cukup maka tidak akan bisa menahan kekuatan jiwa. Terlebih lagi sekarang waktunya hampir habis dan bagaimana cara mereka bisa membentuk kembali tubuh. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini menghela nafas dan mulai lanjut berbicara. Ia berkata bahwa sepanjang sejarah hanya ada satu orang yang bisa melakukan pembentukan tubuh ini. Semua orang pada saat ini diam-diam mendengarkan dialog di antara Xiaoyan dan Yao Aotian. Sementara itu Xiaoyan juga segera bertanya dengan tergesa-gesa siapakah itu. Bisakah mereka menemukan orang tersebut untuk membantu? Mendengar hal tersebut Yao Aotian pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan menghela nafas berat setelah beberapa saat. Ia akhirnya lanjut berbicara dengan sedih ketika berkata bahwa ia tidak dapat menemukannya. Ia adalah kaisar iblis tua yang menyampaikan resep tak tertandingi milik Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar segera berseru apakah itu adalah kaisar iblis tua King Suhantian. Xiaoyan berpikir mengapa Xiaoyan benar-benar melupakan permasalahan ini. Kaisar iblis tua telah menaruh semua informasi dan pengetahuannya sepenuh hati dan jiwanya di sini. Semua resep atas karya dari kaisar iblis tua Suhantian benar-benar telah diberikan kepada Xiaoyan. Beberapa resep tidak cukup kuat untuk Xiaoyan buka di tahap sebelumnya. Tetapi sekarang Xiaoyan telah dipromosikan menjadi seorang alkemis peringkat ke-7 dan Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan bisa menemukan resep yang cocok. Xiaoyan pun segera mencari ke dalam cicin penyimpanannya dan mengeluarkan resep terus-menerus. Yao Aotian meneteskan air liur di sampingnya melihat banyaknya gulungan resep yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin Yao Aotian tidak iri melihat banyaknya resep yang memiliki kualitas yang sangat tinggi ini? Sementara itu Xiaoyan membolak-balik gulungan satu per satu tetapi pada saat ini Xiaoyan masih belum menemukannya. Setelah cukup lama pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba melihat benda hitam seperti batu yang berada di sudut. Benda ini tampaknya sangat berbeda dari resep lainnya yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan dan melihatnya dan Xiaoyan pada saat ini langsung terkejut. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bergumam bahwa ini adalah batu kehamilan ilahi. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengobrak-abrik isi cincin penyimpanannya dan mengeluarkan gulungan hitam yang agak robek. Xiaoyan segera menutup matanya dan merasakan isi gulungan tersebut sebelum akhirnya mengerutkan kening. Xiaoyan merasakan gulungan ini dengan kekuatan spiritualnya dan tak lama kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya. Ada cahaya yang bersinar di kedalaman mata Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan segera mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Nan Erming pada saat ini bisa diselamatkan. Tetapi meskipun begitu batu kehamilan ilahi ini mungkin tidak akan cukup. Batu ini adalah batu kehamilan ilahi dan dikatakan bahwa batu itu tertinggal dari konsep awal segala sesuatu. Namun Xiaoyan masih belum bisa mengetahui apakah ini bisa memurnikan tubuh seorang Dodi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan yakin mungkin ini adalah sampel yang ditinggalkan oleh kaisar iblis tua. Untuk menyempurnakannya Xiaoyan khawatir mereka membutuhkan batu kehamilan ilahi setengah ukuran gunung. Jika begitu permasalahannya bagaimana bisa batu kehamilan ilahi seperti itu diperoleh dalam keadaan seperti ini? Tidak mudah untuk memiliki bagian kecil dari batu tersebut terlebih lagi dengan ukuran yang sebegitu besar. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat batu hitam di tangannya dan bertanya kepada semua orang pernahkah mereka melihat batu yang seperti ini? Semua orang pun segera melihat batu hitam di tangan Xiaoyan dan batu hitam itu menunjukkan warna keungguan di bawah sinar matahari kecubung itu. Pada saat ini semua orang bisa melihat ada sesuatu seperti jantung yang berdetak di dalam batu tersebut. Namun semua orang pada saat ini menggelengkan kelapa mereka dan menyatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Melihat ekspresi semua orang pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasakan penyesalan di dalam hatinya. Xiaoyan pun berpikir dimanakah ia bisa menemukan batu yang berukuran setengah gunung dari batu ini? Terlebih lagi ada hal lain yang diperlukan selain dari batu kehamilan dewa ini. Hal itu juga cukup penting dan itu adalah roh hantu. Tetapi tugas yang paling mendesak pada saat ini adalah menemukan batu kehamilan ilahi atau kehamilan dewa. Hal itu bertujuan untuk menjaga jiwa nan erming tetap hidup selama periode waktu ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chaos Immortal mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak sepertinya Chaos Immortal pada saat ini sedikit menyadari sesuatu. Pada akhirnya Chaos Immortal pun segera menatap ke arah nan erming dengan mata yang menyala. Ia pun berbicara kepada Hua Hong Er apakah ia pernah menyadari hal tersebut. Sepertinya Chaos Immortal memiliki sedikit kesan terhadap hal ini seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi hal ini benar-benar sudah lama sekali dan Chaos Immortal tidak ingat terlalu banyak. Hua Hong Er yang mendengar perkataan tersebut pun segera menyeka air matanya dan semua orang segera memandang ke arah Hua Hong Er serempak. Hua Hong Er pun perlahan mengangkat kelapanya dan melihat batu hitam kecil yang berada di tangan Xiaoyan. Alisnya seketika sedikit mengerut seolah-olah ia mengingat bahwa ia memiliki perasaan yang sama dengan Chaos Immortal. Batu semacam ini sepertinya ada di dalam memori dari Hua Hong Er. Ada beberapa kesan tetapi masih sedikit buram yang menunjukkan bahwa Chaos Immortal dan Hua Hong Er memang pernah melihatnya sebelumnya. Chaos Immortal juga pada saat ini segera mencoba untuk mengingatnya dengan keras. Pada akhirnya Chaos Immortal dan Hua Hong Er mengangkat kelapa mereka dan hampir bersamaan segera berkata serempak. Chaos Immortal dan Hua Hong Er pada saat ini segera menyebutkan tempat yang bernama pangkalan rahasia. Chaos Immortal pun segera berkata bahwa ia ingat ketika ia masih muda. Di pegunungan primitif keluarga Warcraft mereka sepertinya ada batu besar di depan markas rahasia mereka. Batu yang mereka lihat pada saat itu memiliki hantu hitam di dalamnya dan ayahnya bilang bahwa batu itu adalah batu kehamilan. Mendengar penjelasan dari Chaos Immortal ini Xiaoyan pun tertegun. Xiaoyan menyadari ada banyak bahan obat berharga di pegunungan primitif dari keluarga Warcraft. Bahan-bahan obat ini benar-benar hampir punah jika dicari di dunia luar. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Huo Cai Huang yang mengangguk sebagai bentuk persetujuan. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini belum terlambat dan mereka harus segera pergi sekarang. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunda lebih lama lagi dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan api surgawi dilepaskan untuk membungkus Nan Er Ming. Setelah itu Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke arah Yao Aotian dan berkata bahwa ia akan mempercayakan tuan Yao Aotian untuk menjaga semua orang di Xiaomansian. Yao Aotian pun mengangguk menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak serius dan semua orang tahu bahwa Xiaoyan sudah sangat cemas akan hal ini. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Sun Er agar Sun Er tetap tinggal di Xiaomansian. Tidak aman bagi Sun Er untuk keluar sekarang dan Sun Er bisa menjaga rumahnya dan menunggu Xiaoyan kembali. Sun Er pun mengangguk ringan sebelum akhirnya Xiaoyan segera membuat pengaturan dan setelah semuanya selesai. Xiaoyan segera mengajak Cailin dan memimpin kelompok untuk membawa Nan Er Ming yang tidak sadarkan diri menuju ke lubang cacing. Singkat cerita kelompok Xiaoyan pada saat ini telah tiba di keluarga Warcraft. Xiaoyan segera menoleh ke arah Chaos Immortal dan segera bertanya dimanakah pegunungan yang disebutkan. Xiaoyan menyadari bahwa pegunungan primitif ini benar-benar dilindungi dengan ketat. Jangan kan orang luar bahkan orang dari keluarga Warcraft juga tidak diperbolehkan untuk masuk. Sementara itu Chaos Immortal mengalihkan pandangannya ke arah Huo Chai Huang yang berada di sampingnya. Huo Chai Huang pun pada akhirnya segera berkata perlahan kepada semua orang. Huo Chai Huang menjelaskan kecuali dari Chaos Immortal dan Hong Er mereka benar-benar sudah lama tidak memasuki pegunungan primitif ini. Karena Hong Er sangat peduli kepada Nan Erming maka Huo Chai Huang tidak akan menghalanginya. Tetapi pada saat ini Huo Chai Huang masih membutuhkan persetujuan dari Chaos Overlord. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortal pun segera berkata bahwa ayahnya seharusnya ada di aula keluarga. Tetapi ayahnya agak sulit diajak untuk berbicara oleh karena itu Chaos Immortal butuh beberapa patah kata dari Bibi Huo. Bibi Huo memiliki salah satu posisi terbaik di keluarga Warcraft. Oleh karena itu pada saat ini Chaos Immortal meminta bantuan Bibi Huo untuk berbicara. Pada akhirnya semua orang pun segera bergegas menuju ke aula dan mereka sederhana bertemu dengan Chaos Overlord. Chaos Immortal pun buru-buru menjelaskan situasi genting ini kepada Chaos Overlord. Chaos Overlord pada akhirnya segera mengerutkan keningnya dan berkata dengan ringan. Tentu saja mereka semua tidak bisa pergi ke pegunungan ini. Mendengar perkataan dari ayahnya ini Chaos Immortal pun segera bertanya mengapa tidak. Xiaoyan dan Chaos Immortal adalah saudara. Oleh karena itu Chaos Immortal harus membantunya ketika ia dalam permasalahan. Bagaimanapun Chaos Immortal akan membawa mereka ke sana bahkan jika ayahnya tidak mengizinkannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chaos Immortal ini hati Xiaoyan seketika menghangat. Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan di depan Chaos Immortal dan menepuk pundaknya sebelum akhirnya mengepalkan tinjunya kepada Chaos Overlord. Xiaoyan memberikan hormat dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memberikan penghormatan kepada Paman Overlord. Pada saat ini saudara Xiaoyan akan jatuh dalam kematian dan hanya dengan menggunakan batu kehamilan ilahi di pegunungan primitif yang bisa membantunya. Oleh karena itu apapun kondisinya selama Xiaoyan bisa melakukannya. Katakan saja kepada Xiaoyan maka Xiaoyan akan berusaha. Chaos Overlord pada saat ini seketika terkejut saat mendengar Xiaoyan menyebutkan batu kehamilan ilahi. Ia pada akhirnya segera bertanya bagaimanakah Xiaoyan mengetahui tentang batu kehamilan ilahi ini? Bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui ada batu kehamilan ilahi di tempat ini? Mendengar hal tersebut Chaos Immortal berkata dengan bangga bahwa itu disampaikan oleh Chaos Immortal. Chaos Overlord pada saat ini malah marah kepada Chaos Immortal karena telah memberitahu hal ini kepada Xiaoyan. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini memiliki ekspresi acu tak acu dan hanya bisa memandang ke arah Chaos Overlord. Sementara itu di sisi lain Huo Chai Huang pada saat ini segera membantu Chaos Immortal untuk berbicara. Ia berkata bahwa leluhur telah meninggalkan kata terakhir untuk melindungi gunung ini. Tetapi kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak membutuhkan banyak oleh karena itu mereka harus membantunya. Menanggapi hal tersebut Chaos Overlord pada saat ini menghela nafas dan berkata bukankah Huo Chai Huang telah mengetahuinya. Sisa-sisa leluhur dikandung di dalam batu kehamilan ilahi ini oleh karena itu hal itu bisa melanggar pelaturan leluhur. Jika hal itu benar-benar dilakukan maka ia khawatir. Melihat Chaos Overlord yang pada saat ini berhenti berbicara Huo Chai Huang pun buru-buru menyelak. Huo Chai Huang menjelaskan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak batu kehamilan ilahi ini. Oleh karena itu mengapa Chaos Overlord pada saat ini tidak membiarkan mereka untuk mencobanya? Terlebih lagi hal ini masih terkait dengan sebuah kehidupan. Jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi maka ia yang bernama Huo Chai Huang akan menerimanya. Melihat Huo Chai Huang yang pada saat ini berjuang mati-matian untuk membela kelompok Xiaoyan. Chaos Overlord pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan menganggukan kelapanya. Ia pun segera berkata karena Huo Chai Huang sudah berbicara maka ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tetapi pada saat ini mereka harus berhati-hati karena ada banyak informasi di dalamnya. Hal ini sangat berbahaya dan mereka harus mengirim lebih banyak orang ke sana. Mereka juga harus mencoba untuk tidak menimbulkan sebuah kecelakaan. Setelah itu Chaos Overlord segera mengeluarkan lembaran peta. Ia berkata sayang sekali peta ini telah terkoyak oleh Chaos Immortal ketika ia masih muda. Beberapa di antaranya tidak dapat dilihat dengan jelas. Medan di dalamnya sangat rumit dan ia benar-benar tidak bisa terbang oleh karena itu mereka harus berhati-hati. Jika mereka mengalami bahaya maka mereka harus mengirimkan pesan kepada Chaos Overlord. Chaos Overlord pun segera menyerahkan peta ini kepada Huo Chai Huang sambil menghela nafas. Setelah itu ia pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang baik kepada keluarga Warcraft mereka. Sebagai seorang paman apa yang dilakukan oleh Chaos Overlord sebelumnya bukan karena ia tidak ingin membantunya. Tetapi hal ini karena leluhur mereka mengajarinya bahwa ada banyak bahaya di pegunungan primitif ini. Oleh karena itu pada saat ini ia hanya bisa meminta kelompok Xiaoyan untuk berhati-hati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dengan serius sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi cinta terhadap Xiaoyan sebelum akhirnya ia segera kembali berbicara kepada Chaos Overlord. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan telah melukai tubuhnya karena Xiaoyan. Oleh karena itu Cailin pada saat ini perlu memulihkan diri. Ketika Xiaoyan berbicara sampai di titik ini Cailin tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memberi Xiaoyan tamparan di wajah. Cailin pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini baik-baik saja. Yang terpenting pada saat ini adalah Xiaoyan harus berhati-hati dan jangan kembali dengan keadaan seperti sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak perlu memikirkan keselamatan dari latu ini. Mendengar kata-kata Cailin yang dipenuhi dengan dominasi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan teringat sejak pertama kali ia bertemu dengan Cailin. Esmosi dari Cailin ini benar-benar tidak pernah berubah. Xiaoyan telah selama terbiasa dengan cara pengungkapan cinta dari Cailin yang seperti ini. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut dan tertawa menatap ke arah Cailin. Sementara itu Cailin pada saat ini tersipu malu menatap ke arah Xiaoyan yang terbahak-bahak. Chaos Overlord juga pada saat ini terawa terbahak-bahak melihat kedua insan manusia yang saling malu-malu. Chaos Overlord pun segera menekan tawanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan Cailin. Chaos Overlord berkata bahwa mereka berdua bisa menunjukkan kasih sayang mereka di lain kesempatan. Selain itu mengenai dua tetes cairan esensi darah bukanlah permasalahan. Cailin adalah ular piton penelan surga yang bisa meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu khawatir. Hanya saja ia berharap di masa depan Xiaoyan tidak akan membuat Cailin kelelahan di dalam hal apapun. Chaos Overlord secara alami menggoda Cailin dan Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Cailin pada saat ini benar-benar memerah dan menundukkan kelapanya. Cailin benar-benar sedikit malu hingga akhirnya ia segera memutuskan untuk memberikan beberapa instruksi kepada Xiaoyan. Akhirnya setelah itu ia pun segera meninggalkan aula dan kembali berlatih teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah melepas kepergian Cailin Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas. Xiaoyan kembali fokus kepada permasalahan Nan Erming dan pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menunda berlarut-larut. Tanpa basah-basi lagi pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera melesat pergi ke pegunungan primitif. Keluarga Warcraft benar-benar menempati area yang sangat luas. Seperti namanya yang paling kuat dari keluarga Warcraft adalah klan Chaos dan klan Phoenix Api. Selain itu masih ada banyak ras Warcraft lainnya tetapi keluarga Warcraft ini tidak eksklusif. Perbedaan di dalam ras ini tidak mempengaruhi satu sama lain. Hubungan antara keluarga Warcraft juga terkenal benar-benar solid dan bersatu. Selain itu pada saat ini setelah kedatangan dari Cailin. Dengan Cailin yang berhasil membangkitkan garis keturunan darah klan Phoenix Api hal itu menimbulkan kepercayaan dari semua keluarga Warcraft. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar menghargai Cailin. Dengan begitu perjalanan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar lancar tanpa adanya halangan. Xiaoyan dan rombongannya pun pada saat ini segera tiba di suatu tempat. Tempat ini benar-benar terpencil dan dijaga oleh keluarga Meng'an dan mereka adalah keluarga Warcraft terbesar. Begitu kelompok Xiaoyan sampai pada saat ini segera suara tumpul terdengar di telinga semua orang. Kelompok Xiaoyan bisa melihat raksasa di tengah gunung dengan surai putih yang datang dan pergi seolah-olah mereka sedang bekerja. Raksasa itu pada saat ini melihat Chaos Overlord dan Huo Chai Huang dan mereka memberi hormat kepadanya. Pada saat ini Chaos Overlord dan Huo Chai Huang mengantar Xiaoyan untuk memasuki pegunungan primitif. Selain itu tanpa keberadaan keduanya kelompok Xiaoyan tentu saja tidak akan berhasil masuk. Pada akhirnya dengan izin dari kedua orang ini raksasa yang berada di hadapan mereka segera membuka pintu. Sementara itu Chaos Overlord segera berkata bahwa di dalam perjalanan ini Chaos Immortal akan pergi bersama dengan Xiaoyan. Dan sementara Hong Er tidak boleh pergi terlalu berbahaya di dalam untuk keselamatan Hong Er. Mata Hong Er pun seketika memerah mendengar apa yang dikatakan oleh Chaos Overlord. Ia pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia harus pergi. Ia harus memastikan bahwa Nan Erming pada saat ini baik-baik saja. Ia pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal sebelum akhirnya meminta tolong agar Chaos Immortal mengajaknya. Chaos Immortal yang memiliki hubungan antara kakak dan adik bersama dengan Hua Hong Er pada saat ini menatap Hua Hong Er yang sangat tulus. Dengan mata yang memohon pada saat ini hati dari Chaos Immortal pun melunak dan ia segera meraih Hua Hong Er. Chaos Immortal pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia akan melindungi Hua Hong Er oleh karena itu mereka bisa pergi. Chaos Immortal pun segera menyeret Hua Hong Er dan berjalan masuk. Sementara itu Xiaoyan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Chaos Overlord dan Hua Chai Huang sebelum akhirnya mengikuti Chaos Immortal. попыт 4 ayah menим buddy dan Lunaανica bertemu di item나压. H disini saya tapi emang ke asal kita dan menyegarkan otak dan cards tutupnya jadi holding. Halo selesai temivity.. Halo selesai tem penser itu menurut saya anda menurut saya segera hari ini menurut saya anda harus menurut saya. Travelthere unit